Hidup stand-up komedian tuh nggak tenang loh, karena kita tuh ngelihat, mungkin kalian kayak Indomaret ya Indomaret gitu, kalau kita apa nih yang salah dengan Indomaret gitu. Sekali lagi Coki yang nggak beragama tuh merasa Islam tuh aslinya damai kok, Islam tuh nggak ada persekusi-persekusi. Kok tau dia nih begini maksudnya, bahkan Coki tuh sering belain Islam. Ini serius ya temen-temennya, tapi tetep dia narkoba itu dulu. Meskipun saya nggak declare niat saya sebenarnya, tapi kan saya sering komunikasi dengan istri juga. Sayang, maaf ya kalau konten-kontenku kadang nyerempet dan bikin kamu khawatir, tapi insya Allah ini yang dilakuin benar kok. Terima kasih sudah datang ke Mata Najwa. Terima kasih Mbak Nana sudah mengendang musuh masyarakat. Enggak, musuh masyarakat. Karena kan tentunya banyak persepsi orang, dan kita kan nggak bisa ngontrol apa pikiran orang terhadap kita kan. Cuma kalau misalnya kamu sendiri diminta mendeskripsikan atau menggambarkan karakter tretan muslim sebagai komika itu apa ya esensinya? Kalau esensi sekarang sih sudah sangat bergeser dari awal saya stand up dulu. Saya stand up dulu itu komika yang personanya Madura, suka cerita soal besi, suramadu, barang bekas begitu. Sama cerita soal kesehatan, karena dulu saya D3 keperawatan. Ceritanya soal itu. Tapi seiring berkembangnya waktu dan gara-gara berteman dengan coki pardede, dan masuk MLI. Sekarang sih kayaknya mungkin komika yang suka bahas agama, bukan mempercandain agama ya tolong catat Anda ya. Membahas agama, dan juga membahas sosial-sosial, dan dikenalnya sih suka bahas dark comedy sih. Boleh nggak jual ginjal buat naik haji? Boleh aja kalau menurut saya boleh. Cuma andai pas tawang begini anak. Kalau muslim sendiri proses kreatif menemukan materi, mencoba dan sebagainya. Makin kesini tentunya dengan pengalaman mungkin makin menemukan pola. Tapi kalau bisa diceritakan, bagaimana kemudian bisa dapet ide dan akhirnya delivery-nya, dan kemudian ditepokin dan lucu itu biasanya gimana? Kalau saya sih biasanya, mungkin sama kayak stand-up komedian lain, ya observasi sih. Sebenarnya hidup stand-up komedian itu nggak tenang loh. Karena kita tuh melihat, mungkin kalian kayak Indomaret ya Indomaret gitu. Kalau kita, apa nih yang salah dengan Indomaret gitu. Beneran itu. Dulu kita lihat polisi. Apa yang salah dengan polisi? Banyak sih kalau itu. Polisi tidak maksudnya. Jadi intinya nyari materi itu kan stand-up dengan kersahan biasanya. Jadi kita tuh menghayal terus pikirannya. Jadi kayak, wah apa nih, apa nih gitu. Bahkan dulu, pada saat saya di jalan tuh, naik motor, misalnya ada materi. Berhenti dulu, mencatat. Gini, jalan lagi. Mungkin stand-up komedian suka menghayal kayaknya. Susah dihipnotis kayak stand-up komedian. Bahannya tuh karena dari nonton ini. Observasi. Dan kita, jadi kalau komedian tuh, tahu sedikit tentang banyak hal gitu. Jadi kita, kita nggak tahu soal tentara. Tapi kita, kalau misalnya stand-up di tentara, ya mau nggak mau mempelajari. Stand-up di kampus hukum. Nggak tahu soal hukum. Tapi kita pelajari gitu sih. Cuma jadi hidupnya tadi. Nggak tenang. Makanya kalau diajak ngobrol istri, kadang, Hah gimana, gimana. Gitu. Bukan mikirin mantan. Itu mikirin, ini lucu nggak nih gitu. Apalagi kalau udah mau stand-up. Mau misalnya minggu depan manggung. Puh, itu. Beban? Itu kayaknya kita dibayar gara-gara hidup kita jadi nggak tenang gitu. Semingguan itu kayak lucu nggak? Karena kalau... Sampai sekarang juga? Walaupun udah pengalaman dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 2012 udah hampir, ya 10 tahun masih tetap pros. Sekelas panji pun tuh masih deg-degan katanya. Karena kalau nggak deg-degan, berarti dia ngeremehin stage-nya katanya gitu. Kalau orang nggak ketawa tuh beban ya? Nah, itulah saya kadang iri sama pemain band kadang-kadang gitu. Misalnya pemain band datang stand-stand gitar, enak lu nggak bikin lucu. Itu yang bikin sampai sekarang nggak enak badan. Terus kadang beberapa komika tuh di backstage tuh waaah, waaah gitu. Mungkin nanti kalau mbak Nana ke backstage stand-up, itu ada orang muter-muter, ada orang ngobrol sama tembok gitu, ada ngobrol. Karena itu dia yang saya bilang. Ngelucu tuh serius gitu. Dan mungkin karena reaksi spontan penonton ya? Itu dia yang nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Apalagi misalnya kita sudah siapin, ini materi pasti lucu nih. Makanya, ada istilah gini. 10 detik pertama itu adalah penyelamat hidup. Kalau kamu 10 detik udah nggak dapat ketawa, misalnya, kita udah punya materi andalan nih, dilempar pertama. Itu kalau udah nggak kena, itu udah pasti hidup berat gitu. Misalnya saya punya... Udah hal mau durasinya masih panjang gitu. Iya. Misalnya, saya punya materi andalan, sesuatu materi andalan, saya lempar di awal, kalau itu udah nggak kena, waduh itu udah pasti langsung keringetan. Merinding. Itu udah... Tapi itu udah jarang dong kejadian sekarang? Nggak sih, udah jarang sih. Cuma kecuali corporate ya. Kayaknya corporate tuh... Susah ditebak ya? Karena orang kaya males ketawa gitu. Gitu ya? Justru mereka punya alasan, untuk semakin sedikit alasan ketawa ya orang kaya ya? Nggak tahu, kalau apalagi corporate misalnya pemerintah gitu. Kan pemerintah kita sibuk ngurusin negara ini, mungkin jadi nggak sempat mengetawakan. Apalagi meja bundar gitu. Hampir setiap stand up comedian, bahkan sekelas panji pun itu masih ada momen, istilahnya kalau nggak lucu itu ngebom gitu. Bahkan masih ada momen kayak gitu. Karena nggak tahu, kan susah juga orang gini, orang yang tidak datang untuk nonton stand up, itu biasanya males ketawa. Makanya kenapa kalau kita bikin acara tiketnya mahal, itu orang pasti ngakaknya lebih. Karena mereka datang sudah siap untuk ketawa. Siap untuk ketawa, mereka rela spend duit. Kalau kita kan kadang-kadang nggak ada orang lagi meeting, sebentar lagi akan ada yang mengocok perut anda semua. Sama kalau musuh stand up comedian itu acara dangdut. Saya sih pernah di acara dangdut, saya udah bilang, Pak saya jangan habis dangdut. Gak apa-apa mas. Habis dangdut. Oke, sini ada yang mengocok perut kalian semua. Ini dia. Stand up gini. Saya ini dari Madura ya. Gini, gini, gini. Ini bukan Madura. Ini Tulung Agung. Itu saya adalah panggung terparah seumur hidup sih kayaknya. Dimana saya di kiri lihat polisi, di kanan lihat Satpol PP pada diem juga ini. Biasanya kalau kayak gitu ada komika yang memilih untuk cepat-cepat turun. Pokoknya jangan sampai kalah aja. Jangan sampai nyerah gitu. Udah bawain aja materinya sampai beres. Waktu itu ada kejadian Okirenga tuh di Medan kayaknya. Dia stand up ada yang nyeletukin. Dipanggil sama dia. Sini kamu kalau mau lucu kamu. Menurut saya sih biasanya itu bisa jadi lucu kalau caranya benar. Kalau nggak lebih kayak nantangin ya. Kalau nantangin gini kan orang jadi apaan udah nggak kena stand up-nya malah marah-marah gitu. Ada yang berpendapat gitu. Cuma biasanya kalau udah... Kalau kondusif itu biasanya kalau yang nyeletuk itu bisa jadi bahan malah. Panji tuh dia pinter radit. Misalnya ada yang nyeletuk jadi bahan gitu. Dangdut sama waktu itu saya stand up di markas tentara. Apa itu materi yang dibawa tentara? Saya lupa waktu itu kayaknya bahas Madura juga. Kan di Surabaya masih deket Madura. Saya udah bilang jangan habis dangdut. Dia bilang satu lagu doang. Apaan semuanya nyawir-nyawir gini kan. Waduh. Kenapa emang habis dangdut kenapa? Mereka udah lelah. Soalnya vibesnya orang itu udah wah asik dong gitu. Udah nggak mau nonton ketawa-tawa. Nggak matching ya? Habis dangdutan ketawa-ketawa nggak matching? Iya kalau mau ketawa-tawa dulu. Baru dangdutan. Saya udah bilang. Jangan dangdut mbak. Dangdut satu lagu. Ternyata empat lagu. Sawir-sawir. Waduh. Beratnya. Halo assalamualaikum. Saya tritemusin. Saya dari Madura. Tentara tuh. Wah. Wah gitu. Waduh. Maksudnya ketawa palsu gitu? Iya ketawa. Mas Dimas. Gitu. Masih hahaha ketawa. Terus. Saya di ini gini-gini. Tentaranya. Wah. Waduh. Terus saya nyeletuk bahasa Jawa. Matamu atau apa gitu. Dilemparin. 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 Kayaknya sih makanan sih. Roti sih. Cuma kan di kodam gitu. Maksudnya. Dilemparin. Oke mas ya selanjut. Itu dia. Kalau kita. Seenggak lucu gak lucunya kita. Kita gak boleh nyerah. Itu sih. Meskipun gak ketawa ya tetap. Ataupun. Misalnya disini gak ada yang ketawa. Atau disini berisik. Ya kita. Kalau cara panji itu. Kita. Lihat aja orang yang mau dengerin kita. Mau ini misalnya nih. Mayoritas disini. Disini ada empat orang panitia aja misalnya. Yaudah yang mau dengerin aja. Eh mbak saya gini-gini. Gitu aja. Karena kalau. Kalau kita nyerah. Yaudah deh. Yaudah saya turun. Itu biasanya mereka merasa. Menang gitu sih. Meskipun itu adalah. Habis itu biasanya mempertanyakan. Apakah ini adalah pekerjaanku. Tapi kalau lucu. Woh. Adrenalin dapet banget ya. Woh adrenalin itu kayak merasa pede. Wah yuk mana panggung ini. Panggung lagi ini. Terus. Biasanya kalau kita yakin. Gak lucu. Biasanya kita makan duluan. Kepada dia. Iya. Karena kalau. Udah gak lucu. Abis itu makan tuh gak enak. Gitu. Misalnya stand up nih. Gak lucu nih. Abis itu kan panitia. Silahkan mas. Prasmanan. Aduh. Mau ngambil laut gak enak. Dan mau ngambil rendang. Gak terlalu lucu. Gitu sih. Gitu. Suka dukanya stand up. Karena orang ngira. Ah. Enak lo gitu doang. Oh ini deg-deganya sebulan bro. Kalau lucu. Kan karena kita. Stand up tuh sebenarnya agak manja. Karena kita tuh butuh. Sound yang proper. Butuh. Orang tenang. Karena ini kan. Dua arah. Kalau musik kan. Bebas-bebas aja. Kalau kita. Butuh perhatian orang ya. Outdoor. Kalau dia. Fokus masih enak. Tapi kalau yang tadi saya bilang. Abis dangdut tuh kan vibe nya. Kalau dia kenal. Masih enak. Oh ini adalah misalnya. Siapa. Orang kenal. Wih. Gak apa-apa deh. Gue nonton dulu. Ini kan gak kenal. Siapa nih orang. Kita tuh dianggap. Sering mungkin. Ngeganggu acara orang. Orang lagi dangdutan. Orang lagi ini. Orang lagi nongkrong. Dianggap distraction justru ya. Distraction. Maksudnya. Bukan focus of attention ya. Ya mungkin sama aja. Kalau di Bali. Misalnya. Ada acara stand up. Stand up. Tiba-tiba dangdut di tengahnya kan. Aduh apa sih. Mana nih stand up comedy. Gitu sih. Apalagi stereotype yang menurut kamu. Kerap kali diarahkan ke kamu pribadi. Atau kemudian. Ke stand up comedy secara. Secara umum gitu. Yang. Yang. Udah jelas-jelas salah. Tapi ya itu terus berkembang gitu. Ini sih paling. Stand up comedian. Harus selalu lucu. Di. Setiap waktu. Ini yang paling. Brebah nih. Lagi. Nikahan gitu. Oh stand up nih. Stand up dulu dong. Gitu. Makanya kata. Gilangguah sekarang tuh. Maksudnya. Kenapa pekerjaan stand up doang. Gitu. Kenapa pegawai bank. Gak disuruh. Weh pegawai bank nih. Ngitung duit dulu dong. Gitu. Kenapa stand up gitu. Bahkan di. Coki Pardede. Pada saat. Ketangkep tuh. Pada saat press conference. Ada yang teriak. Stand up dulu dong. Stand up dulu. Itu yang paling. Agak. Males sih. Maksudnya. Kita tuh dikira lucu. Setiap waktu gitu. Dan. Gak enaknya jadi comedian itu. Kalau kita ngomong sesuatu. Itu harus ditegaskan. Bahwa itu beneran gitu. Kaya. Eh. Sorry bro. Gak bisa dateng. Covid nih. Masa lu Covid. Wah. Gitu. Beneran gak sih. Ya bener lah masa. Gitu sih. Karena dikira. Bercanda terus. Jadi. Ngomong serius. Sama sering disuruh. Sama sering disuruh. Bercanda terus. Sama dikira. Lelucon. Gini. Lawa itu. Dikira hal yang remeh. Mungkin saya sering. Beberapa kali syuting. Ini nanti ngapain mbak. Lucu-lucuan aja mas. Katanya. Itu sebel banget. Lucu-lucuan tuh. Dikira ngebadut. Apa gitu. Bahkan. Untuk konten. Lucu. Itu kita serius loh. Kita ada researchnya dulu. Bahkan stand up komedian tuh. Nulis. Ada sharing. Nulis lagi. Dites dulu. Bukan yang dateng. Lucu dong. Begitu. Apalagi sinetron. Harus serius untuk lucu ya. Harus serius untuk lucu. Dan orang anggapnya. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Menyebalkan. Iya. Halo. Selamat malam. Habib. Selamat malam. Tretan Muslim. Kok ada baik sekarang? Kok ramah? Loh. Gak apa-apa dong. Malah sebenarnya godaan terbesar itu bukan godaan yang jelas-jelas. Tapi godaan yang masuk dengan cara-cara yang tidak terdeteksi. Sama setannya langsung udah dikasih tau loh temen-temen ya. Boleh cerita dikit latar belakang MLI gak? Kenapa dibuat. Dan apa sebetulnya tujuan jangka panjangnya. Kalau MLI dulu dibuatnya karena asal benerannya adalah. Engin menjadi wadah untuk temen-temen yang punya komedi yang. Dulu kan ada komedi itu kan di TV biasanya. Kalau mau jadi terkenal di TV atau punya platform di YouTube. Maksudnya yang punya keresahan yang mungkin kalian tidak bisa tuangkan di TV gitu. Gak mungkin kita di TV ngomongin agama dan lain-lain. Gak mungkin. Dulu kayaknya belum serame sekarang. Kayak Mamat di Om Deddy ngomongin kritik sini, kritik sini. Bintang Emon mungkin kritik sini. Dulu belum serame itu di 2017-18. Salah satu alasan kita bikin itu ya pengen jadi wadah. Buat temen-temen yang mau stand up. Yang mau ngonten. Pengen jadi wadah seperti itu sih. Buat kalau MLI diadakan. Dan apakah kemudian memang karena spesifik seperti itu. Memang attractnya komika-komika yang juga punya concern yang sama. Atau yang seperti apa gitu. Jadi ada komika-komika yang memang pokoknya. Supaya terlihat edgy nih kayaknya keren gitu. Jadi gabung dengan MLI gitu. Jadi ada ingin mendapatkan kesan atau image itu? Biasanya yang merekrut tuh bukan orang mendaftar. Biasanya kita yang. Kayak talent scouting gitu. Ya kita talent scouting. Kayaknya ini orang cocok. Ini gak harus. Dia gak harus membahas soal dark comedy atau soal ormas. Tapi biasanya kita rekrut ya mereka. Kayaknya komika punya concern soal sesuatu deh. Misalnya dia concernnya soal pendidikan. Ya itu gak harus dark dan ini. Tapi kita mau membantu juga ngasih wadah. Kalau memang biar keresahan dia lebih. Lebih luas terdengar aja waktu itu sih begitu. Jadi gak harus orang bahas dark atau bahas ormas. Baru dia mepet ke MLI biar kelihatan edgy. Biasanya kita yang. Kayaknya orang ini potensial deh kita ajak gitu sih. Kecuali mamat sih. Bahaya mamat sih. Tiba-tiba ada marinir di depan ya. Karena mengambil posisi tadi yang istilah kamu. Musuh masyarakat. Musuh masyarakat. Atau dark comedy tadi istilahnya. Iya dark comedy. Bagaimana sih menggambarkan dark comedy? Dark comedy itu sebenarnya komedi-komedi yang. Yang isinya tuh soal ya kegelapan. Kegelapan tuh bisa ada bencana alam. Penyakit. Orang cacat gitu. Di MLI sering ngejok soal itu. Kalau di luar negeri. Katanya sih komik-komik ada yang membahas itu. Untuk. Orang biar fokus sama isu itu. Misalnya dia bahas soal penculikan anak. Soal diskriminasi black and white people. Dia ngejok soal itu. Biar orang aware. Ini ada loh diskriminasi gitu. Tapi kalau MLI kayaknya sih gak semulia itu sih. Kayak. Apalagi Sokipar Dede ya. Dia. Ya maksudnya kita kalau mau ngejok soal tsunami. Yaudah kita ngejok soal itu gitu. Kalau ada orang yang gak terima. Yaudah ini kan mau berkomedi begitu sih. Merasa ini memang sudah jati diri. Atau merasa nyaman pada posisi dan persepsi orang itu. Bahwa ternyata muslim ya pasti hal-hal yang kontroversial tuh kuat-kuat yang dibahas. Sebenarnya saya lebih sering merenung sih gara-gara itu. Menyesahkan ya itu? Menyesahkan. Tapi ternyata baru menyadari beberapa belakangan ini. Ya komedi itu ternyata kan jujur gitu. Saya bukan sengaja pengen jadi musuh masyarakat. Saya bukan sengaja saya nih pengen kontroversi. Sehingga saya mau jujur aja berkomedi gitu. Kalau menurut saya Ormas ini meresahkan saya akan bahas Ormas ini. Kalau menurut saya ada pemerintah yang meresahkan atau sudut pandang yang orang mungkin. Loh kok ngomongin itu sih? Gitu. Tapi karena saya mau mencoba jujur aja dalam berkomedi. Ya impactnya ya itu. Label musuh masyarakat, label musuh Ormas atau apalah tidak punya moral dan lain-lain. Itu adalah efek mungkin dari pengen jujur aja berkomedi gitu. Dan so far itu mengganggu atau justru malah membuat jadi tertantang? Label-label itu musuh. Saya yang awalnya agak terganggu. Saya justru takut kalau ini merasa nyaman gitu. Hmm kenapa aku senang menjadi musuh masyarakat gitu. Malah jadi alasan untuk jangan-jangan malah bisa jadi kayak pembenaran yaudahlah gitu. 15 gitu. Ada sampai sejauh itu. Itu sejujurnya bisa juga begitu. Jadi kayak kalau kita punya pembahasan sesuatu atau konten yang dianggap kok gini konten lu? Orang itu sudah ada pemakluman gitu. Ah wajar lah. MLI. Nah gitu. Mungkin konten, ada beberapa konten kreator yang mungkin kalau itu dilakuin MLI. Saya yakin nggak masalah. Seperti ada konten kreator waktu itu ngasih sampah ke waria. Itu saya yakin kalau MLI yang ngelakuin kayaknya. Anjir brengsek nih. Gitu doang. Saya yakin gitu. Karena banyak beberapa konten yang bahkan judul-judul konten yang kita bikin misalnya. Seperti pesugihan tidak apa-apa. Ini orang jelek nggak boleh ngapa-ngapain. Orang miskin nggak usah dikubur. Itu kalau narasi yang bikin mungkin akan diomelin gitu. Tapi karena MLI yang bikin, jadi orang kayak ada pemakluman gitu. Itu ada positifnya juga. Kilas balik yang babi kurma itu tuh seberapa jauh itu akhirnya berpengaruh ke gaya berkomiknya muslim? Dan seberapa jauh itu... Karena kan itu heboh banget ya dulu ya. Heboh banget dan jujur nggak nyangka ya. Pas bikin kontennya itu nggak kepikir akan seheboh itu? Itu dia yang saya kadang marah. Orang nuduh, kamu sengaja bikin. Nggak sengaja. Masa ada orang yang sengaja nih mau ngerusuh dengan orbas-orbas yang suka reuni gitu. Maksudnya nggak mungkin secara sengaja kita. Saya waktu itu cuma kepikiran, saya kan di masakan tuh suka nyampur aneh-aneh. Coki itu nggak mau kalau nggak babi. Begitu. Eh Cok, ikut masak. Nggak ah, gue nggak mau kalau babi. Udah babi. Nggak mau kalau nggak babi? Kalau nggak makan babi. Memang orang Batak kayaknya suka makan babi. Terus saya mikir campuran apa yang lucu? Kayaknya kurma lucu deh. Begitu. Cuma orang, kamu itu kan. Seakan-akan kurma nih agamanya apa? Agama Islam mungkin babi dari agama Kristusnya dicampur. Begitu. Terus orang pada marah-marah yang nggak menyangka sebesar itu. Impactnya adalah saya jadi lebih ya tadi menegaskan pertama jadi musuh masyarakatnya makin jelas kalau musuh masyarakat. Bahkan musuh masyarakat itu konten podcast kita namanya musuh masyarakat. Jadi sekalian aja lu nganggep kita musuh masyarakat oke dah kita bikin konten musuh masyarakat. Terus gara-gara itu kita jadi musuh ormas juga. Tapi positifnya gara-gara kasus itu kita jadi lumayan lebih valid ngomongin bahwa memang radikalisme. Terus intoleran maksudnya memang mungkin saya waktu itu berlebihan mungkin ya. Tapi apakah berhak orang ngedatengin tempat saya? Ngancam mana muslim? Mau datangin rumah saya di Madura mau persekusi? Itu yang menjadi positifnya bahwa persekusi-persekusi gini jangan semena-mena lagi. Maksudnya kalau memang anda merasa saya menista bisa dilaporin gitu. Kalau mau ngata-ngatain saya boleh juga. Tapi jangan datang beneran dong ini sudah tidak terlalu lucu loh. Kalau datang beneran gitu. Mana muslim coki? Mau ke rumah saya di Madura? Mana nih muslim? Harus minta maaf. Nah gitu. Itu jadi validasi bahwa yang kita omongin soal radikalisme intoleransi itu bener adanya begitu. Dan itu jadi salah satu tema utama yang kerap kali dibawakan oleh muslim dan juga MLE sebagai forum atau wadah ya. Isu itu. Dan itu isu memang yang selalu sensitif kan? Maksudnya selalu agak sulit tuh bermain-main dalam isu itu kan? Ya karena itu mau sampai kapan kalau perdebatan ngucapin Natal nggak boleh. Kok sekarang orang makin parah nggak cuma ngucapin pakai topi santa ada yang dirazia katanya. Terus juga bangun gereja juga. Kayaknya lebih gampang bangun warnet sih daripada gereja. Jadi mohon maaf teman-teman Kristiani Anda beribadah di warnet mungkin lebih gampang. Karena kita lihat langsung beberapa. Jadi kalau ada yang penolakan gereja kan di tag-nya ke saya. Itu yang sebenarnya kita mau... Sebenarnya MLE itu kalau ngomongin kebaikan tuh agak tabu loh Mbak. Maksudnya kita... Karena kita nggak pernah disclaimer itu. Kita nih mau toleransi loh. Kita nggak pernah disclaimer itu. Karena kita merasa anak muda tuh nggak suka diceramahin. Nggak suka kalau kita tampil ini saya melakukan ini sebenarnya toleransi. Itu sangat-sangat malu kita ngomongin kebaikan tuh. Jadi biarin aja kita ngonten dengan pemikiran kita. Kita ke gereja, kita pendeta. Kita pernah keliling tuh ada pendeta. Pendeta Yeri sama Habib Jaafar tuh kita tur keliling Indonesia. Boleh nih nanya ke pendeta, nanya ke Habib. Audiensnya siapa ini? Audiensnya orang datang penonton MLE. Silahkan mau nanya ke Habib. Habib kenapa speaker masjid sangat kencang sekali. Misalnya begitu. Kenapa ini begini? Itu pendeta sama Habib kita ajak keliling untuk... Ya untuk toleransi bahwa... Kalian nih kalau sensi sama orang Kristen nih nanya langsung nih ke pendeta nih. Gitu. Niatnya sih begitu. Cuma... Sekali lagi kita nggak mau disclaimer bahwa ini toleransi loh. Ini toleransi loh. Nggak mau begitu. Walaupun sebetulnya tujuannya itu. Untuk menyebarkan nilai-nilai yang MLE percaya ini penting dimiliki oleh publik. Ya bahkan Coki itu kan dia tidak beragama. Dia nyembah dramedia kalau maksudnya. Tapi dia bilang bahwa dia memang tidak beragama. Tapi dia merasa Islamnya Habib Jaafar itu adalah Islam yang damai. Jadi bahkan Coki yang tidak beragama pun dia mau bantuin. Bantu kita keliling Indonesia. Kita bikin konten pemuda tersesat waktu itu. Untuk ngebantu Islam yang begini loh yang harusnya banyak di Indonesia. Karena... Meskipun itu demi kepentingan Coki sendiri ya. Maksudnya dia bilang biar gue bisa tidak beragama dengan damai gitu. Tidak beragama dengan damai. Maksudnya... Kalaupun gue gak harus masuk Islam atau masuk Kristen. Tapi setidaknya gue aman dengan kepercayaan gue. Gitu sih. Bahkan Coki sekali lagi. Coki yang gak beragama tuh merasa Islam tuh aslinya damai kok. Islam tuh gak ada perseguci-perseguci. Kok tau dia nih begini maksudnya. Bahkan... Coki tuh sering belain Islam. Ini serius ya teman-temannya. Tapi tetap dia narkobai. Tapi... Tapi... Dia tuh sering misalnya lagi ngobrol sama teman-temannya. Bilang kok Islam tuh perseguci gini-gini. Dia yang gak tanya belain. Enggak. Islam yang gue kenal gak gitu. Ternyata Muslim, Habib Da'far. Itu gak gitu. Islam tuh aslinya damai. Kita tuh pengennya selamat semua. Gak ada perseguci itu bukan Islam yang sebenarnya. Itu Coki yang belain. Nah kita cuma mau... Ya... Mungkin jadi bagian lah dari pengen semuanya jadi damai. Meskipun sekali lagi karena kita tidak pernah... Statement bahwa ini... Ini maksudnya begini loh. Ada yang orang salah paham. Lu kok bercandain agama sih? Lu kok rasis sih? Begitu. Tapi prinsipnya menurut kamu memang gak ada topik yang tidak bisa ditertawakan ya? Semua topik bisa ditertawakan? Ada topik yang gak bisa ditertawakan sih. KKB sih salah satu. KKB? Gak memang bisa. Atau gini... Topik yang gak bisa ditertawakan... Kalau kita gak tahu itu soal apa. Dan itu bukan ranah kita. Dan sebenarnya memang kan di Indonesia ini gak semua topik masih bisa dibahas. Seperti LGBT. Kayaknya itu gak bisa dibahas. Terus... Siah mungkin. Saya... Saya... Gak pernah gitu. Mau... Saya lebih mendingan bercandain tadi orang-orang cacat. Orang tsunami. Atau... Apa... Daripada KKB. Karena saya pertama gak tahu. Dan itu bukan ranah saya. Terus juga LGBT. Siah. Dan yang paling saya gak pernah bahas itu adalah sepak bola Indonesia. Kalau matan aja bolak-balik ke bahas mafia bola. Gak kalau mafia bola mungkin masih ini supporternya. Ah... Supporter fanatik. Ya... Supporter fanatik. Saya sebenarnya... Persija... Persibaya saya tidak ada komedi soal itu. Karena gak tahu kenapa kalau di MLE misalnya kita bahas Ormas. Kita lebih mending bahas Ormas. Misalkan dia radikal gini-gini. Kita bisa sindir-sindir. Tapi kalau bola beneran kita... Off limit. Off limit. Menurut kita. Karena... Itu lebih susah ditebak reaksinya. Maksudnya di jalanan aja orang bisa lempar-lemparan batu. Ada orang dikroyok. Iya. Jadi masih memikirkan reaksi ya? Masih. Masih memikirkan kira-kira ini akan membuat publik seperti apa gitu ya? Nah... Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang melihat MLE berani banget. Enggak juga. Kita mikir juga sebenarnya. Karena... Pertama gini. Reaksi itu kan ada banyak. Ada cuma DM-DM doang. Viral disosmed. Sampai... Yang ekstrim kalau ngedatingin langsung. Itu kita... Kita pikirin. Sangat tidak mungkin kita sengaja ngelakuin itu. Kita sudah pasti yang ditayangkan itu sudah... The best we can do untuk tidak nge-trigger orang. Hmm. Tapi kan gini. Kita dulu mikir. Ah kalau cuma DM-DM doang. Gak masalah lah. Cuma... Viral disosmed itu kalau sudah ada di Tribun Lampung. Ada di... Kalau narasi gak pernah sih segala lagi. Mantap narasi. Kalau udah ada Tribun, ada Indozone. Itu kan jadinya kebakar. Dan itu... Cukup mengganggu pekerjaan. Jadi misalnya... Kita lagi mau dealing sama brand ini. Itu coki pasti suruh... Taruh HP NT dulu. Jangan. Jangan nge-tweet apa-apa. Gitu. Karena... Kita lihat misalnya mau dealing mau bikin acara di sini. Kan brand atau surat izinnya bisa jadi gak keluar gara-gara. Waduh bahayalah MLI jelek. Nah begitu. Itu yang kita prediksi untuk... Biar gak viral di sosial media karena akan mengganggu pekerjaan. Apalagi kalau sampai... Ya... UU ITE. Atau juga... Sampai dateng-dateng kayak tadi. Kita... Konten yang mungkin menurut kalian berani. Itu kita mikir dulu. Dan itu... Kita punya lembaga sensor sendiri. Maksudnya kita-kita sendiri. Maksudnya nonton. Kalaupun ada yang lepas tayang berbahaya. Itu pasti karena... Kelewat dari saya. Oh jadi... Sensor terakhir, panggar terakhir itu dirimu? Saya. Karena yang ngerti kontennya kan saya. Ya misalnya disetor ke... Produser dulu. Disetor ke BOD dulu. Aman. Waktu itu pernah lolos. Rame itu langsung. Apa? Sejam doang ada. Ada satu joke lah. Jangan di sini. Yang jelas... Bocor, rame. Sejam doang. Itu udah ada di download-downloadin sama orang. Jadi ini penonton MLI itu brengsek juga sebenarnya. Mereka tuh... Support MLI tapi bisa menghancurkan MLI juga. Karena mereka merasa eh bagus deh konten. Kita takedown. Karena ada yang bahaya. Sama mereka di area uploadin. Karena mereka seneng. Seneng juga kalau MLI ini masalah. Eh seneng deh. Yang jelas... Kalau ada yang begitu-begitu pasti kita langsung... Takedown, 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 takedown. Langsung begitu. Pasti ada... Kita sudah lumayan terlatih dengan damage control. Kalau ada yang... Misalnya ada yang re-uploader, re-uploader. Sebenarnya yang paling parah dengan adanya TikTok dan Reels. Reels itu lebih susah dikontrol lagi. Kalau di YouTube kita bisa... Lebih gampang takedown ya. Kalau di TikTok dan lain-lain tuh... Sebenarnya udah agak... Agak pasrah gitu. Mau apa efeknya. Cuma... Kita sudah meminimalisir... Seketat mungkin gitu. Biar konten-kontennya... Tidak ada... Gini, kalau... Kalau asumsi itu kan gak bisa dituntut. Misalnya saya ngomong... Suatu pendapat. Kan gak ada bukti saya ngomongin itu. Misalnya saya ngomongin tokoh A. Saya gak sebut tokoh A. Tapi orang bisa berasumsi. Maksud kamu tokoh A ya? Enggak. Apa buktinya? Nah gitu. Misalnya saya ngomong... Itu... Yang suka di Monas. Misalnya gitu. Maksud Anda reoni? Enggak. Bisa aja. CFD ya? Enggak. Gitu. Jadi kita... Paling pakenya satir itu Mbak. Mbak Danai. Untuk menghindari... Biar gak rusuh-rusuh. Karena itu cukup mengganggu sih. Ada gak yang kemudian... Kalangan terdekat gitu. Yang seringnya was-was... Dan malah justru berharap... Lebih memilih, memilah materi... Yang dibawakan. Nggak usah dark comedy deh. Sejujurnya sih... Bapak ibu saya... Itu kan... Asli Madura. Jadi bapak... Bapak saya terutama tuh... Masih sering Whatsapp. Jangan sering-sering berteman dengan Coki. Carilah. Jadi serius ya? Carilah majelis ilmu. Begitu. Tapi tidak membenci Coki ya. Maksudnya... Jangan lupa. Kamu belajar agama juga. Terus masih sering Whatsapp juga. Di Youtube... Jangan ngomong bangsat dan matamu gitu. Dan mereka juga... Tetap ngingetin bahwa... Hati-hati kalau ngonten gitu. Terus juga... Orang tua Coki pas ketemu saya juga... Ngingetin gitu. Sampai... Sekarang kan saya sudah... Berkeluarga. Punya anak. Istri juga... Selalu ngingetin bahwa... Hati-hati ngonten gitu. Jadi... Untungnya masih... Keluarga tuh... Mendukung tapi juga ngingetin gitu. Mertua juga ya... Meskipun mertua saya nggak tahu konten-konten saya yang lain. Jadi kalau dia nanya... Mana konten Youtube saya kasih yang sama Habib Ja'far gitu. Baik kok menanti saya udah. Tapi kalau bapak saya, orang tua saya cukup... Cukup mantau gitu. Habis saya ngonten apa... Dikasih tahu... Hati-hati. Apalagi dengan Coki narkoba kemarin kan langsung... Apakah anakku terjebak juga? Gitu ya. Dia... Bapak saya sih terutama orang yang... Support tapi juga... Ngingetin juga kayak... Pada saat babi ke rumah itu... Saya kira mereka akan marah. Akan... Nyalah-nyalahin saya. Ternyata pada saat babi ke rumah itu... Mereka cuma nelpon... Kamu nggak apa-apa ya gitu. Itu saya... Terharu loh itu. Maksudnya... Ya saya kan didikan Madura... Didikan yang... Di Muhammad... Keluarga Muhammadiyah... Yang cukup ketat... Tiba-tiba anaknya jadi penista agama gitu. Dianggap jadi penista agama. Saya kira mereka akan kecewa tapi... Bapak ibu saya yang... Yang pertama mereka katakan... Kamu nggak apa-apa ya gitu. Itu yang... Wah lega gitu kan. Cuma... Tetap... Meskipun mereka support... Mereka selalu ngingetin. Ada pembahasan... Misalnya ada satu... Ormas atau apa yang baru... Ini... Eh awas hati-hati jangan bahas itu. Gitu sih. Tetap ngingetin. Kalau kekhawatiran terbesar kamu pribadi... Dengan melakukan ini apa ya? Karena sekarang sudah ada anak istri... Paling khawatir ke mereka sih. Maksudnya kalau... Kalau saya... Misalnya ngonten... Orang... Ngatain saya. Nggak apa-apa lah. Tapi kalau... Udah ke istri... Apalagi... Sampai... Nanti suatu hari takutnya... Di persekusi rumah saya... Terus anak istri saya harus ngungsi sini... Ngungsi situ... Itu sih yang paling yang... Ketakutan terbesar. Ketakutannya itu. Karena... Eh jangan mereka dong. Kan... Kan saya yang salah gitu sih. Tapi... Itu kan nggak bisa... Nggak bisa dikontrol. Maksudnya orang marah kan nggak bisa diajak. Eh... Marahnya ke saya dong. Jangan ke mereka. Nggak bisa begitu. Maksudnya banyak orang yang... Yang kalau bikin masalah... Pasti yang kena semuanya. Sampai istrinya matiin akun Instagram. Apalagi... Ya saya takut... Nantinya anak saya besar... Terus di sekolah disamperin sama... Orang yang nggak senang sama saya. Itu sih. Lebih takut pada keluarga sih. Gitu. Itu sepadan tidak? Ketakutan risiko itu sepadan tidak? Dengan... Rasa kebermanfaatan mungkin yang... Yang dipercaya diberikan lewat aktivitas ini? Eh... Insya Allah sih sepadan sih. Karena... Sekali lagi... Meskipun saya nggak... Nggak declare niat saya sebenarnya. Tapi... Kan saya sering komunikasi dengan istri juga. Sayang... Maaf ya kalau... Konten-konten ko kadang... Nyerempet dan bikin kamu khawatir. Tapi... Insya Allah ini yang dilakuin benar kok. Mungkin... Atau mungkin... Dampaknya... Nggak sekarang... Tapi mungkin di masa depan... Biar anak-anak kita udah nggak berantem lagi soal... Topi Santa dan... Teman-teman... Anaknya Pendeta Yeri... Bisa punya gereja lagi... Nggak harus minta tandatangan 60 warga. Cuma memang prosesnya... Berat seperti sekarang mungkin... Manfaatnya nanti dipetik di masa depan gitu sih. Jadi kalau cukup worth it... Insya Allah sih worth it sih. Jauh. Ya. Terima kasih Tretan Muslim sudah datang ke Matan Najwa. Thank you. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Terima kasih.